Ya baiklah, ini adalah tutorial singkat cara menjalankan simple student card versi pro versi profesional Seperti kita lihat disini menu pada aplikasi simple student card versi profesional Ada menu utama, ada menu cetak, ada menu setting kartu, ada menu aktivasi Menu pertama adalah import by excel Menu ini digunakan untuk mengimport data siswa dari file excel ke dalam database Sehingga akan mempermudah dan juga mempercepat Anda dalam membuat kartu pelajar Disini kita lihat disini, seperti ini Nah, sebelum menggunakan aplikasi ini Sebaiknya Anda terlebih dahulu adalah men-setting, membuat settingan kartu Hal ini penting Karena sebelum Anda membuat kartu, Anda harus men-setting terlebih dahulu kartu yang akan dibuat Karena ini nanti berpengaruh pada proses yang lainnya Misalkan kita ingin membuat sebuah kartu, kartu dengan desain seperti ini Ada data nomor anggota, ada data nama, ada NISN, ada kelas, golong antara, nomor telepon alamat Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para klien adalah Apakah desain ini bisa dirubah? Apakah backgroundnya bisa dirubah? Jawabannya, semuanya bisa dirubah Untuk desain bisa dirubah Untuk background juga bisa dirubah Pertama, misalkan kita ingin mengubah background Mengubah background depan Kita klik disini, background depan Nah, disini ada beberapa background yang sudah saya sediakan Anda tinggal menggunakannya saja Nanti Anda tidak perlu repot-repot Mendesain dalam Photoshop Atau membuat desain sendiri Karena kami telah menyediakan beberapa desain yang bisa Anda pilih Atau, jika memang desain disini masih kurang menarik Anda bisa membahasnya sendiri dengan menggunakan Photoshop atau program yang lainnya Misalkan kita ingin membuat kartu belajar dengan menggunakan desain Yang ini Atau yang ini juga bisa Kita menggunakan desain yang ini saja Adalah ini Nah, untuk belakangnya bisa ganti Yang ini Nah, seperti ini Untuk logo sekolah Ini, untuk logo sekolah Logo ini Bisa kita ganti melalui load Kita cari logo Kita cari file logonya Dimana Misalkan kita File logo Di file stemple Kita cari file logo saja File logonya Kita cari Dengan format GIF GIF yang transparan Nah, yang membedakan nanti Logo 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 Misalkan disini saya menggunakan file logo yang saya punya tadi Kan disini Nah, ini kan Logo dengan format GIF GIF transparan Nah, yang membedakan nanti adalah Yang transparan dan tidak adalah ini Jika Anda membuat GIF yang transparan Maka hasilnya seperti ini Tapi kalau membuat GIF yang tidak transparan Nanti pada logo ini ada Ada Bekor warna putih Jika tidak transparan Maka Anda harus menggunakan logo dengan format Kita lihat dengan format disini GIF GIF transparan Nah, untuk membuat logo GIF Logo dengan format GIF GIF transparan Nanti akan saya jelaskan Misalkan kita ingin mengubah logonya Bisa kita lupa disini Atau Kita ingin mengubah posisi logo Misalkan Digeser Disini Juga bisa Tergantung Permintaan Atau selir Anda Untuk mengubah Besar Dan juga Libarnya Juga bisa kita Kepada disini Terlalu besar Kita kecilkan lagi Nah Seperti ini Juga bisa Save Untuk mengubah Posisi foto Juga bisa Ini bisa Kita ubah disini Ini Jika ini mengganggu Bisa kita Sim Seminyakkan terbit Dari kolongan darah Ini Yang disini Ini Kelas Kita ubah dulu Bisa kita ubah disini Itu posisinya Untuk lebarnya Juga bisa kita ubah Tapi Saya ubah disendiri Dalam perubatan Kata pelajar Lebih Menyukai Desain yang seperti ini Tadi Posisi foto disini Untuk mengubah Lebar Atau tinggi Atau besar Kecilnya foto Juga bisa Kita ubah disini Disini Nah Ini adalah Barcode Barcode adalah Kalau saat ini Barcode memang Banyak diperlukan Untuk aplikasi-aplikasi Yang lain Misalkan Kata pelajar Dengan support Barcode Akan bisa dimanfaatkan Untuk aplikasi Perpustakaan Atau aplikasi Pembayaran yang lainnya Maka Jika memang Diasa barcode ini Perlu Maka kita Bisa tampilkan disini Ada optionnya Jika kita Tanpa barcode Maka tidak akan Menggunakan barcode Jika kita Menggunakan barcode option Maka akan Menampilkan barcode Pada kartu Yang secara otomatis Dijenerate Berdasarkan Label nomor 5 Atau ID anggota Nah ini Saya kasih Warna bio Sebagai lebih jelas Bahwa Barcode akan Ditulis otomatis Akan dibatuh Otomatis Berdasarkan nomor Anggota masing-masing Siswa Atau nisiswa Ini bisa kita Posisinya bisa kita Rubah disini Atau dimain Saja Sesuai dengan Keinginan Nah apakah Pertanyaannya kedua Apakah Desainnya ini Bisa dirubah Apanya bisa Bahkan Anda bisa Membuat desain sendiri Nah bagaimana caranya Caranya untuk Merubah desain Adalah gampang Kita tinggal Misalkan Kita ingin Merubah desain Ini dengan Desain yang lain Misalkan Kita ingin Mengubahnya Gimana Kita ubah yang lain Misalkan Kita Posisinya Kita ubah Seperti ini Seperti contoh Yang tadi Umur anggota Disini Semuanya Disini Atau Di bulan-bulan Juga bisa Di atas Di bawah Juga bisa Kita ubah Kita ubah Kita ubah Semuanya Nama Golongan Darah Kelahnya Di bawah Di bawah Juga bisa Ditaruh Di bawah Semuanya Juga bisa Model pun Dan usahakan Alamat ini Adalah Di posisi Paling bawah Karena apa Karena alamat ini Biasanya Memiliki Kalimat yang Panjang Sehingga Membutuhkan Dua baris Jadi usahakan Untuk Alamat Di Ditaruh Yang paling bawah Nomor anggota Nama Nah ini Harus kita Bisa Membedakan Untuk Vial dan datanya Kalau untuk Capson Untuk Untuk Capson Untuk tulisan Ini tidak ada Titik duanya Tapi kalau Untuk data Data isiannya Nanti Itu ada Titik duanya Seperti ini 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 Menunjukkan Bahwa Yang ada Titik duanya Ini adalah Berubah Datanya Jadi nanti Disi Dengan Datanya Masing-masing Misalkan Ini Ini Datanya Ini Masing-masing Siswa Nama Yang Namanya Masing-masing Siswa Seperti Itu Untuk Kelas Kita Atur Semuanya Kita Rapikan Seperti Ini Ini Telepon Ini 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 Kita Rapikan Semuanya Agar Bisa Sejajar Titik duanya Ini Juga Tidak Terlebih Rapi Kita Atur Semuanya Kita Rapikan Tidak Dia Lepas Rapi 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 dan jika emang dianggap sudah rapi jika emang dianggap sudah rapi bisa kita simpan hal yang terpenting adalah mengatur lebar data caranya adalah seperti ini misalkan kita ingin mengatur lebar data pada nomor anggota kita klik, maka akan keluar seperti ini, nah kita lihat jadi ini lebarnya lebih lebar dalam hati nanti mengenai foto, nanti anggot datanya tidak mengenai foto kita kurangi lebarnya kita keser, kita atur nah, kita sudah pas, oke untuk nsn juga kita kurangi sedikit lagi oke kurangi darah juga kita atur oke untuk kelas oke untuk nomor telepon terlalu panjang kita atur lagi oke untuk alamat untuk alamat usahakan diurutan paling bawah karena banyak alamat berdiri dari 2 baris nah untuk tingginya kita kasih cerah untuk 2 baris agar bisa terdiri dari 2 baris nanti oke nah untuk tempat tanggal setak bisa kita tahu di bawah sini caranya kita sembunyikan saja ini kita tambahkan yang bawah nah seperti ini ini adalah desain seperti ini jika sudah oke nah ini desainnya kita catat di sini adalah pertama nomor anggota nsn nomor anggota nsn karena tadi kita membaliknya nah ini kita bisa kita balik agar lebih sesuai nanti jangan jangan bingung atau bisa dirubah dirubah di sini juga bisa nsn nsn dan tujuannya adalah agar tidak merebutkan kita simpan ini juga walaupun walaupun demikian ini bisa kita rubah dari sini juga bisa misalkan nama diganti tidak pakai nsn langsung kelas kelas kolongan kolongan darah nomor telpon telpon jurusan misalkan untuk smk dan terakhir alamat dan ini saya sediakan 8 data 8 kolom data yang bisa anda ubah anda isi sesuai dengan keinginan sesuai dengan selera anda kalau ini nanti yang terakhir kita tampilkan juga bisa kelas ini jika memang untuk 7 field masih kurang bisa kita makannya 1 tetapi kalau terlalu banyak bisa kita kurangi seperti ini kita sembunyikan kita tidak tidak pakai atau untuk yang lain juga bisa misalkan untuk jurusan tidak perlu kita sembunyikan saja bisa seperti ini bisa misalkan kita sudah membuat settingan seperti ini kita bisa membuat settingan seperti ini tanya oke simpan tutup setelah setting kartu selesai baru kita meng-end datanya bisa import file excel bisa input data ini nomor anggota sesuai dengan yang anda sering tadi nomor anggota nama kelas golongan darah terpun jurusan alamat kelas kelas tadi ada 2 mengapa ada 2 karena anda menuliskan 2 kali disini ini kelas ada kelas ada jika memang kelas ini tidak dipakai bisa anda kosongan saja nanti ini berarti untuk kelas yang ini tidak usah diisi tidak apa-apa nah sebelumnya ini harus anda habis dulu semuanya karena ini adalah data yang sudah ada karena kita membuat design yang baru maka semuanya harus kita habis satu persatu atau langsung dihapus melalui reset sudah bisa maka semua data akan dihapus berdata nah disini kita nomor angkutnya misalkan 1 2 3 4 5 nama Ahmad kelas 3 golongan darah O 0 0 8 1 2 2 3 4 5 6 tulisan kutansi kutansi alamat jalan haba saja karena kelas yang tadi tidak kita pakai maka bisa dikosokkan saja atau diisi terserah bisa tanda penghubung untuk foto kita bisa add langsung foto disini misalkan kita menggunakan foto ini klik lalu simpan maka data otomatis disini nah jika kita ingin mengimport data mengimport data dari file excel maka kita bisa menggunakan import bar excel disini disini sudah saya sediakan form buat import jadi anda bisa membuat form terlebih dahulu supaya mengimport kita klik klik kita tunggu prosesnya nah disini sudah terbuka file excel form tadi disini ada nomor ada nomor anggota nama kelas golongan darah nomor telpon jurusan alamat dan kelas ini untuk yang kelas yang terakhir bisa dikosongkan atau bisa dihapus misalkan karena tadi tidak digunakan bisa dihapus saja kita lihat nomor 1 2 3 orang anggota 1 2 3 4 5 nama A kelas 3 golongan darah O nomor telpon 0 8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 untuk agar bisa menampilkan angka 0 angka kosong maka kita harus mengubah format ini kita ubah formatnya menjadi format text image ya kita ubah mengganti format text agar 0 nya bisa tampil 0 nah seperti ini akan bisa tampil untuk semuanya jika ingin menampilkan format angka atau ingin menampilkan 0 di baris bareng awal harus kita ubah formatnya menjadi text selesai ekonomi ekonomi alamat jalan raya saja nomor 2 misalkan 0 3 2 1 1 nah untuk menampilkan kosong kita ubah formatnya menjadi text agar bisa keluar angka 0 nya seperti ini kosong nama B kelas C 2 kurungan darah A umur telpon 0 8 1 1 terserah manajemen jalan surabaya kita kanlah surabaya ini sebagai contoh saja kita menggunakan 2 data untuk import setelah itu kita save bisa kita save menjadi format excel 2007 atau format excel 2003 katakanlah kita menyimpan dalam format excel 2003 maka kita pilih excel 97 2003 kita simpan kita simpan katakanlah di desktop desktop folder 2 new folder save nah ini harus kita tutup kita import data yang kita tulis tadi desktop new folder 2 new folder book 1 tadi klik tunggu kita bisa switch 2 atau retri seperti ini sudah semuanya sudah kita import set tutup kita lihat apakah sudah masuk nah ternyata datanya sudah masuk nah jika ada seperti ini adalah header dari file aset tadi bisa kita hapus saja nah seperti ini nah bagaimanakah untuk mengimport foto ke dalam database secara bersama-sama nah ini kita gunakan menu import foto pilih folder di mana anda menyimpan file foto lalu klik import untuk memasukkan foto ke dalam database catatan nama file foto harus sama dengan nomor anggota masing-masing siswa dan berumat jbk kita lihat disini misalkan kita ingin memiliki database anggota dengan nomor 0 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 agar siswa dengan nomor indu 0 3 2 1 ini otomatis nanti fotonya pada waktu diimport keluar maka caranya seperti ini misalkan kita foto disini kita cari foto katakanlah kita menggunakan foto ini kita copy terlebih dahulu kita kita akan default agar mudah jatbo folder misalkan folder kita membuat foto folder foto foto yang akan diimport ke dalam database nama file fotonya harus sama sesuai dengan nomor induk nomor anggota masing-masing siswa kita lihat disini setiap nanya nama file foto harus sama dengan nomor anggota anggota ini kita lihat disini nomor anggota jika ini nanti anda стать nomor induk berarti fotonya harus sesuai dengan nomor induk masing-masing siswa jika anda mudah sesuai jadi nomor induk mahasiswa berarti file fotonya harus sesuai dengan nomor induk masing-masing siswa katakanlah disini sebagai contoh sesuai dengan nomor induk kita ubah menjadi 03211 nah ini adalah format cipik dengan format cipik disini kita import foto coba kita hajar disini disini belum terlihat fotonya setelah kita import import, buka kita cari desktop new folder folder by foto tadi kita import selesai kita lihat apakah sudah tampil fotonya ternyata disini fotonya sudah tampil oke kemudian setelah import data tinggal kita cetak cetak ini ada beberapa pilihan kita bisa mencetak all semua data yang ada cetak-cetak atau cetak penis sesuai dengan nomor indosiswa sesuai dengan nomor indosiswa atau sesuai dengan nomor ini tadi nomor anggota misalkan kita ingin mencetak semua ini ada pilihan desain depan atau desain belakang nah aplikasi ini sudah bisa digunakan untuk mencetak kartu dengan menggunakan berbagai printer biasa dalam artian mencetak kartu menggunakan kertas pvc dengan menggunakan printer biasa nah kita lihat disini help bantuan untuk cetak kertas foto hvs tidak ada pengaturan khusus langsung cetak ada pun untuk mencetak mirror atau kertas pvc kertas yang biasanya digunakan untuk mencetak id card seperti kertas kartu atm nah maka sebelum mencetak harus disetting mirror disetting mirror menggunakan fasilitas yang ada di print kita lihat untuk merek epson print preference spec layout mirror image lalu ok untuk merek canon print preference media tipe atau tipe paper diset atau diset transfer atau kalimatnya mendekat itu misalkan kita ingin mencetak menggunakan printer canon dengan menggunakan kertas pvc yang harus di mirror misalkan kita tampilkan fasilitas ya seperti ini kenapa ini sama karena ini adalah fotonya sama karena ini id nya adalah sama nah untuk mencetaknya ini ada barcode mencetaknya seperti ini lihat misalkan kita ingin menggunakan canon injet IP 1900 sebenarnya untuk print ini bisa menggunakan print apa saja yang penting print adalah print warna untuk mencetak mirror untuk mencetak mirror biasanya digunakan untuk mencetak jika Anda menggunakan kertas pvc maka caranya adalah klik preference 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 nah ini pada media table klik reset transfer nah ini lalu ok print maka nanti hasil yang maka nanti hasilnya akan mirror akan terbalik itu jika Anda menggunakan kertas pvc untuk id card tetapi jika Anda menggunakan kertas a4 atau kertas foto langsung saja di print tanpa harus di mirror ini adalah untuk preview bagian depan untuk preview bagian belakangnya seperti ini seperti ini nah bagaimana jika kita ingin membuat setting yang lain ingin membuat settingan yang lain misalkan ini kan settingnya seperti ini ini data seperti ini misalkan kita ingin membuat settingan data yang lain yang sering ditanyakan adalah seperti ini bagaimana membuat kartu belajar dengan data di depan hanya menampilkan nama dan nomor induk saja untuk bagian belakang menampilkan data detail siswanya caranya adalah seperti ini kita hanya menampilkan ID anggota dan juga namanya saja semuanya kita hilangkan disini sudah kita pakai disini butuhnya kita taruh disini untuk nomor anggota untuk namanya kita taruh yang di atas seperti ini untuk fontnya bisa kita atur namanya kita besarkan jadi 12 seperti ini untuk anggota 12 seperti ini nah hal yang terpenting adalah mengatur liparnya mengatur lipar untuk data ini akan nanti pada waktu cerita tidak terpotong kita double klik ini kita atur panjangnya seperti ini seperti ini kita atur panjang kita atur agar nanti tidak lebih batas seperti ini seperti ini seperti ini nanti ini akan menunjukkan kalau kita pilih yang ini akan menampilkan data labelnya kalau kita klik ini akan menampilkan data database kita save untuk bagonnya disini save ini menampilkan data di depan saja data di depan hanya menampilkan nama dan juga nomor indonya saja kita lihat seperti ini nomor indonya ini namanya ini ini atau nama dulu bisa dibalik nama terus nomor indonya seperti ini simpan kita lihat hasilnya nah nama nomor indonya nah untuk menampilkan data detailnya di bagian belakang bagaimana caranya caranya seperti ini kita lihat ini fotonya kita sembunyikan nanti kita sembunyikan ini kita tampilkan semuanya untuk alamnya kita ganti ukurannya agar lebih kecil menyesuaikan yang lain areal 7 ini juga areal 7 itu areal 7 nah kita harus bisa membedakan ini adalah data labelnya ada pun data data sis ini jika ini merebutkan bisa kita sembunyikan dulu telpun anggota ya oke kita tambahkan lagi ini namanya dan taruh disini nama nah seperti ini kalau sudah rapi bisa kita simpan nah hal yang terpenting adalah selalu kita atur lebarnya agar nanti tidak terpotong atau tidak melebihi nama kita atur lebarnya untuk gelas juga kita atur lebarnya semuanya kita atur lebarnya agar nanti tidak terpotong untuk yang lain juga sama seperti itu nah ini kita ganti kita gunakan yang belakang misalkan kita menggunakan yang belakang adalah yang ini bisa logonya kita sembunyikan nah ini nah seperti ini nah sembunyikan kita gunakan desain yang lain juga bisa misalkan menggunakan desain yang ini saja atau lebih benar lagi ini nah ini nah ini ini untuk tanda tangannya kita bisa tampilkan disini logo TGT juga bisa tampilkan disini nah dengan demikian kita simpan nah dengan demikian kita bisa membuat model kartu belajar dengan bagian depan menampilkan nama dan juga nomor anggota untuk bagian belakangnya menampilkan setelnya seperti ini kita cita ya adalah seperti ini atau jika memang backgroundnya kurang menarik bisa anda ganti dengan yang lebih menarik lagi misalkan ini seperti ini juga bisa kita atur kita atur semuanya kita menegihkan disini kita atur kita atur disini oke jika memang sudah tanggap rapi kita bisa menyimpannya lalu kita tinggal menciptanya nah seperti ini bisa nah dengan adanya fasilitas kita bisa mendesain sendiri pada kartu maka bisa dimungkinkan aplikasi simple student card versi profesional ini tidak hanya bisa digunakan untuk mencita kartu belajar saja tetapi juga untuk mencita ID card yang lain seperti halnya kartu mahasiswa kartu perpustakaan kartu diskon atau yang lain sebagainya yang penting Anda bisa kreatif dalam menggunakan simple student card ini baiklah sampai disini telah tutorial cara penggunaan simple student card versi book jika Anda ingin memesan aplikasi ini bisa menghubungi saya di nomor 08564-512-5372 atau Anda bisa mengunjungi kami di disini gavetutorial.com jika softblogsupport.com dan industrialblogsupport.com itu adalah beberapa blog yang kami kelola yang saya kelola untuk registrasi bisa menghubungi 08564-512-5372 atau untuk melakukan pembelian baiklah sampai disini tutorial simbol student card versi pro terima kasih selamat menikmati